Hanya satu, Twix. Betapa sedikit. Ya, itu masih lebih baik daripada tidak sama sekali. Setidaknya makanlah. Sepertinya seorang sangat lapar. Ah, hati-hati. Kamu memukul aku tepat di dahi. Dan aku akan melakukannya lagi jika kau terus menggangguku. Aku telah memikirkan sesuatu. Lihatlah. Aku takut. Singkirkan gergaja itu sekarang. Tenang, aku butuhkannya untuk memotong, Twix. Tidak! Awas! Rema-remanya terbang ke segala arah. Itu saja, aku hampir selesai. Sekarang aku tinggal membuat potongan terakhir. Sekarang makan coklat akan jauh lebih nyaman. Kamu membuat kita kotor. Lihatlah. Oh, maaf. Aku tidak sengaja dan tidak bermaksud. Lihat betapa hebat aku melakukannya. Tampaknya bahwa ada lebih banyak coklat. Tadinya ada dua buah dan sekarang menjadi sepuluh. Bagus sekali. Ini tidak dapat dihindari. Tapi setidaknya sekarang aku bisa merevest diriku sekarang. Paket tambahan. Kita harus menyikirkan segera. Kamu telah melakukannya dengan baik. Terima kasih. Sekarang aku bisa makan semuanya sekaligus. Dan tidak ada yang akan menghentikan aku. Bagaimana lezat itu? Ini hal yang baik. Tapi mengapa kamu perlu botol bayi? Oh, kepalaku. Mengapa kamu selamparkan sesuatu padaku? Maaf. Aku hanya ingin membuat susu coklat. Aku pikir ini berhasil. Aku yakin Twix akan terasa lebih nikmat. Oh iya, kombinasi yang hebat. Aku ingin mencobanya. Lain waktu. Sekarang giliranku. Aku sudah tahu. Apa yang harus dilakukan dengan coklat yang banyak. Pertama, aku akan meniup semua bungkusnya. Wah, bagaimana kau melakukannya? Keren. Sekarang mari kita mulai membangun benteng. Untuk itu, aku membutuhkan spatula dan semen yang manis, yaitu Nutella. Ya Tuhan, baunya sangat enak. Aku yakin pasai ini akan menjadi tambahan yang enak untuk Twix. Lihatlah betapa kokohnya batu manis ini menyatu. Tidak banyak yang tersiksa. Tinggal sentuhan akhir pada atasnya. Keren. Betapa tingginya menara ini. Kita harus mencobanya. Oh, kenapa menara yang bergoyang? Apa yang kamu lakukan? Dia akan jatuh. Berhenti sekarang. Oh tidak. Oh, aku pikir aku harus mendengarnya. Aku akan menangkapmu sekarang. Maaf kami tidak bisa menolak. Untung aku menggunakan helm dan tidak terluka. Wah, permen mata. Aku tidak akan bicarakan porsiku yang wajar. Hanya ada satu mata. Seorang mendapatkan porsi yang lebih sedikit. Berhenti menertawakanku. Tidak ada yang lucu. Hanya bercanda. Kamu seharusnya tidak mendorong ke aku. Ya sudah lah. Aku akan membalasmu. Mari kita lihat. Kamu suka dengan lucon ini? Aku pikir itu menyeramkan. Hei, tolong aku. Apa yang terjadi? Apakah itu matamu? Sungguh mimpi buruk. Aku tidak bisa melihatnya. Menakutkan, bukan? Apa yang terjadi? Mengapa kamu melemparkan bola matamu padaku? Oh, aku pikir ini lucon kelewatan. Waktunya untuk sarapan. Bola-bola coklat yang begitu lezat. Oh, mataku. Untung ini hanya candaan. Aku sudah takut. Ngomong-ngomong matanya sangat lezat. Kamu pasti suka. Sayangnya sudah habis. Sekarang giliranku. Aku berharap aku suka. Oh, iya. Ini enak. Aku suka selai jeruknya. Mana tanganmu? Itu bagianku. Semua ini mata milikku. Betapa lembut dan manisnya mereka. Semuanya aku suka. Aku tidak bisa berhenti. Bisakah kamu bagi? Kamu punya bagi. Itu banyak. Benar. Bisakah kasih satu saja? Maaf. Aku tidak punya apa-apa lagi. Telat. Aku merasa sedikit aneh. Oh, apa itu? Apa yang terjadi dengan wajahku? Oh, tidak. Sepertinya seorang makan terlalu banyak. Hanya satu chip? Coba lihat sini. Pernah lihat seratus bungkus kripik? Seorang tidak beruntung. Itu pasti. Aku bahkan tidak bisa ambil chip itu. Bingo. Apa yang dia lakukan? Apa yang dia lakukan? Aku perlu kaca pembesar. Dengan ini aku akan bisa makan. Hore! Aku mendapatkan kripik. Aku akan mencoba untuk menikmatinya semampuku. Sepertinya itu saja sangat cepat. Bahkan lebih bagus. Sekarang giliranku. Tidak sekali aku tidak bisa buka. Ayolah buka. Sepertinya seorang masih lapar. Tidak kok. Aku tidak setuju. Aku akan bukanya jarnya. Lihat. Aku berhasil. Kenapa kau menjatuhkannya? Untuk menunjukkan apa yang bisa aku lakukan. Wow, keren. Kamu patut dihormati. Tentu saja aku ahli dalam makan kripik. Oh, kepalaku. Semua terlihat kabur di depan mata. Dia mungkin butuhkan berapa latihan lagi. Itu gayanya. Oke, biarkan dia pulih sedikit sementara. Aku makan kripik. Kita adalah teman baik, ingat. Berbagi denganku. Maksudnya kripik. Bukan dengan bungkusnya. Maaf, aku tidak bisa mendengar apa yang kamu katakan. Ini bukan waktu yang tepat. Hati-hati. Kamu hampir mengukulku lagi. Kita tidak bisa terus begini. Aduh, sakit sekali. Aku sangat beruntung. Jangan langsung mengambil kesimpulan. Jadi dia yang minta dia mendapatkan apa yang pantas untuknya. Brokoli? Kamu serius? Dan aku memiliki beberapa jenis bijian pengganti kubis. Dan apa yang harus dilakukan dengan itu? Oh, aku tahu. Baiklah. Makan saja dan habiskan. Wah, aku tidak bisa menelannya. Apa yang kamu lakukan? Aku pikir kita harus menanamnya di tanah. Berhenti melembarkan itu pada kami. Hati-henti. Aku harus menggali lebih dalam lagi. Jika tidak, tanaman tidak akan tumbuh. Tapi karena kamu, kita semua di tanah. Dan sekarang benihnya. Apakah kamu yakin itu akan tumbuh di situ? Baunya sangat buruk. Aku benci sayuran. Tidak ada rasa. Setidaknya porsiku sedikit. Aku harap aku bisa menghabisinya. Aku butuh cola. Itu akan membuat aku merasa lebih baik. Sini, berikan botolnya. Aku harus siram tanamanku. Mereka membutuhkan kelembapan. Apakah itu membantu? Ya, sudah mulai tumbuh tunas. Gak mungkin. Keren banget. Ayo coba. Selamat menikmati. Ya, aku tahu akhirnya akan seperti ini. Aku harap aku tidak menanam apapun. Aku tidak suka brokoli. Aku tidak suka kubis. Ini terlihat menjijikan. Kamu kotor oleh tanah. Tapi aku berhasil sekarang giliranmu. Aku pikir aku tahu bagaimana menghabisi semua. Lihat ada seekor burung. Percayalah, mereka mudah untuk disembunyikan di jari. Aku akan pura-pura bahwa aku sudah makan semuanya. Tapi sebenarnya aku membuangnya. Kamu pikir bisa bohongi aku? Tidak mungkin. Aku akan menangkapnya dan mendapatkannya kembali. Baik, aku hampir selesai. Hanya tersisa satu gigitan. Bagaimana dengan yang lain? Aku menyimpan ini khusus untukmu. Jangan berterima kasih padaku. Nah, seperti yang rekan aku gagal. Aku membocorkannya. Jangan bingung makanlah. Skittles, asik. Tidak semua orang dapat porsi banyak. Kedengarannya menyedihkan. Aku cuma punya satu permen. Pecundang. Tauan yang baik adalah tawaran terakhir. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Mengapa kamu perlu ponsel? Kamu akan lihat nanti. Aku hanya akan menambahkan permenku sedikit. Wow, aku tidak tahu itu bisa. Masih ada satu permen, tapi sangat besar. Bagus, aku lebih suka seperti ini. Wow, aku tidak keberatan permen seperti itu. Bagus sekali. Aku sudah menyelesaikan tantangannya. Ayo. Aku punya rencana yang bagus. Aku akan menangkap permen dengan mulutku. Benar-benar kelewatan. Sudahlah. Dan aku tidak akan. Bagaimana aku memikirkan sesuatu yang lebih baik. Hentikan sekarang. Ini permenku. Aku akan memakannya sendiri. Karena apa yang harus aku coba? Ada begitu banyak. Yang satu ini? Atau yang harus satu ini? Ya, aku tahu apa yang harus dilakukan. Apa-apaan ini? Aku tidak mengerti. Tapi pasti dia merencanakan sesuatu. Ini undian yang akan beritahukan apa yang harus dilakukan. Ada permain orange di dalamnya. Apa artinya? Hanya ada satu hal. Sekarang aku tahu apa yang harus dipilih. Aku butuh permain jeruk. Jadi bagaimana rasanya? Apakah kamu suka? Banget. Sekarang aku benar-benar tidak peduli urutan permen yang ada. Mungkin aku akan bermain giliranmu juga. Wow. Lihatlah apa yang ada di sini. Kamu menarik bola keberuntungan. Aku sudah lama memimpikan permain yang besar dan akhirnya mimpiku menjadi kenyataan. Ini luar biasa. Lihat. Banyak permain di dalamnya. Mari kita berbagi secara damai. Boleh kan? Itu ide bagus. Aku tidak keberatan. Silahkan. Terima kasih banyak. Enak sekali. Wow. Barbara beruntung dia dapat semangkuk pokok. Nick dapat lebih dikit. Tapi tidak mumputnya kesel. Dan Julie kurang beruntung dia cuma dapat satu. Julie yang mulai. Aku punya ide. Dimana pinsetku? Nah ini yang dibutuhkan. Itu sangat cepat dan lezat. Keren. Aku berikutnya. Sekarang aku akan membuat popcorn ini dengan cepat. Nick, kamu mengapilang kamu adalah koki? Tuliskan resepnya. Ambil wajan dan tuakkan popcorn ke dalamnya. Kita tunggu sebentar dan nikmatilah. Wow. Itu adalah lidah kan? Hati-hati semuanya. Oh. Nick, itu sangat luar biasa. Aku punya cara sendiri untuk membuat popcorn. Sampurkan cola dengan saus Tabasco. Dan biarkan sahabatmu minum. Apa? Kenapa ini jadi banget pedas? Itu yang aku butuhkan. Terima kasih, Nick. Aduh, panas. Ini sangat lezat. Wow. Banyak banget mata gambi yang didapat Barbara dan Nick. Tapi Julie cuma punya satu. Oh, sangat sedikit. Haha, pecundang. Nick, kalau kamu tidak menyadari, Julie sedang tidak ingin bersanda. Jadi, ambil itu. Untuk apa semua ini? Tapi aku sangat beruntung. Aku harus membalasmu. Nick, apa yang kamu pikirkan? Peras saus tomat di matamu? Uh, itu mengerikan. Julie, jika kamu mau, kamu bisa makan mataku. Apa? Itu beneran matamu? Ya, ambillah. Ah, jauhkan dia dariku. Barbara, hati-hati. Kamu memakan mata, Nick. Aku akan menyelamatkanmu. Hati-hati. Oh, secampur kopi yang menyelamatkan di pagi hari. Apa? Mata? Oh, tidak. Udah, sekalian kocak banget. Sekarang giliranku. Hmm, sangat lezat. Aku siap makan ini selamanya. Oh, itu langsung makan yang hebat. Sekarang giliranku. Aktifkan mode turbo. Ini enak banget. Wow, Nick, kamu makan semuanya sekaligus. Misikah kamu berbagi dengan temanmu? Itu kecil banget. Ayolah. Tidak, mereka milikku. Nick, kamu tidak bisa makan sebanyak itu sekaligus. Selamat, sekarang kamu bisa melihat semuanya. Oh, aku tidak mau makan sebanyak itu. Jauhkan mereka dariku. Cuma satu. Aku bisa mengatasinya. Apa ini? Ayo, semuanya kamu pasti bisa. Aku mau duluan. Barbara, itu biji. Kamu tidak harus memakannya. Tapi itu harus ditanam. Nah, itu dia. Barbara, perhatikan di mana kamu melempar. Sekarang aku akan makan menanammu. Tumbullah. Kenapa ini tidak berhasil? Barbara, kamu harus menunggu sebentar. Beri aja waktu untuk tumbuh. Aku akan mulai duluan. Yang penting makan dengan cepat agar tidak merasakan rasanya. Uh, sungguh kacau. Aku harus menghilang rasanya secepat mungkin. Ini yang aku butuhkan. Aku mau pinjak. Aku harus menyerami bungaku. Oh, ayo tumbuh. Numpah bumi. Ayo sembunyi. Jangan takut. Itu hanya bernih Barbara yang bertunas. Sekarang dia punya brokoli sendiri. Itu menjijikan. Aku benci brokoli. Oh, ini mengerikan. Barbara, kamu harus mandi. Dan kamu harus makan brokoli. Tidak, tidak brokoli. Aku punya ide bagaimana menyikirkannya. Lihat, ada gurita. Julie, kamu tahu semua penjahat cepat atau lambat akan dihukum. Apalagi Nick sudah menyiapkan semuanya. Hmm, itu enak. Sekarang kamu harus makan lebih banyak. Oh, tidak. Ini kacau banget. Lain kali jangan curang. Wow, kentang goreng. Semua orang sebersemangat. Lagi pula, ini sangat enak. Tapi tidak. Julie agak kurang beruntung. Dia cuma punya satu kentang kecil. Hmm, lezatnya. Tapi sangat sedikit. Aku mau lagi. Sekarang giliranku. Barbara, pinjamkan aku sedikit. Apa? Ayo satu saja. Baiklah, ini ambil. Haha, kamu percaya? Tunggu, aku akan mengatur ini untukmu. Julie membuat saus berbara sangat pedas dan sangat lijam. Ah, panas. Aduh pedasnya. Untuk apa ini? Itu yang kamu butuhkan. Barbara, kamu harus menenangkan diri. Tapi bukan dengan kecap. Kamu lebih baik. Baiklah. Aku punya cukup saus tomat. Nick, perhatikan kentangmu atau kamu tidak akan punya sisanya. Apa? Hmm, sangat enak. Makasih banyak. Kamu makan semuanya. Itu yang kamu ambil. Nick, jangan khawatir. Lain kali kamu akan lebih berhati-hati. Oh, paket besar Pringles. Itu keberuntung, Nick. Dan Barbara punya segunung. Luar biasa. Dan Julie cuma punya satu. Dan sangat kecil. Ayo. Sekarang kita akan merbaikinya. Nah, itu lebih baik. Hmm, enaknya. Nick, kenapa diam aja? Apa? Ini tidak mau dibuka. Hati-hati jangan patahkan gigimu. Sepertinya kamu tidak akan dapat Pringles. Oh, hati-hati. Jangan potong kami. Sekarang aku akan membukanya. Lihat. Nick, buka mulutmu lebar-lebar. Keripiknya tebang ke arahmu. Akhirnya. Oh, ini enak banget. Hati-hati ada yang turun. Aduh. Kamu baik-baik saja. Baiklah, tinggalkan dia. Aku akan mulai makan keripik yang lezat untuk saat ini. Nah, Barbara punya nafsu makan yang luar biasa. Hati-hati. Perhatikan di mana kamu membuangnya. Apa yang aku lewatkan? Nick, lebih baik kamu di sana aja. Barbara mau ngebom di sini? Julie, awas. Kalinya aku tidak akan jatuh. Oh, aku kena lagi. Hati-hati dengan runtuhannya. Barbara, hati-hati dengan menaramu. Aha. Itu berhasil. Apa yang terjadi? Julie, kamu beruntung lagi. Hanya satu hal. Tidak seperti ini. Dia punya sepiring penuh skittles. Oh, dan Barbara dapat satu set semua warna. Hanya satu dan sangat kecil. Haha. Diam, aku punya ide. Julie, aku tidak yakin apa ini akan berhasil. Tapi kamu bisa mencobanya. Ayo. Oh, wow. Ini keren abis. Itu lebih baik. Awesome. Wow. Hmm, lezatnya. Aku siap untuk makan satu skittles selamanya. Keren. Nick, gila denganmu. Lihat bagaimana aku bisa melakukannya. Wow. Kamu penuh kejutan. Tapi kamu perlu berlatih sedikit lagi. Oh, tidak. Skittlesku. Tapi aku tahu siapa yang punya lebih banyak. Nick sepertinya Barbara tidak akan menyukai idemu. Yang penting dia tidak menyadarinya. Lepas tangan. Aduh. Ini semua milikku. Tentas apa yang harus aku mulai? Ini atau yang ini? Tidak. Aku ingin yang ini. Aku tidak bisa memutuskan. Ini sangat sulit. Itu dia. Apa itu? Loterian untuk membantuku memilih warna. Ayo kita buka. Kesini. Ini yang dibutuhkan. Hijau. Mari kita mulai. Oke. Hmm, enaknya. Aku suka skittles. Aku akan mencoba semua rasa. Oh, lezatnya. Menarik. Apa yang ada di sini? Apa itu? Oh, wow. Wow. Ini adalah permain skittles raksasa. Ini sangat besar dan mungkin sangat lezat. Itu benar. Sangat lezat. Oh, dan ada gejutan di sana. Angkat tanganmu. Ada cukup untuk semua orang. Oh, Twix. Ini enak. Oke. Orang-orang tidak sabar untuk mulai tantangan. Aku yang pertama. Kamu bisa lebih hati-hati. Aku punya ide. Hati-hati. Julie. Kamu akan memotong semua orang. Sudah siap. Ups. Hmm, enaknya. Aku bisa makan ini selamanya. Julie, kamu sangat berantakan. Saatnya kamu mandi. Aku berikutnya. Wow. Kamu melepas bungkusnya begitu cepat. Hmm. Ini sangat lezat. Tapi ada sesuatu yang salah. Susu hangat adalah yang aku butuhkan. Wow. Ini jadi semuti yang asli. Kombinasi yang sangat sempurna. Sekarang aku. Kamu punya dinding Twix. Dan sekarang aku akan membangunnya kembali. Di mana bahan bangunanku? Nah, Nutella. Ini yang aku butuhkan. Aku membangun geduk pecakar langit Twix yang sebenarnya. Nekamu seharusnya tidak meninggalkan temanmu sendirian dengan Twix. Ah, apa yang terjadi? Tidak. Nekamu baik-baik saja. Iya, untung aku pakai helm. Tapi untung aku dapat lebih banyak pizza. Lebih banyak? Kamu belum melihat benar aku. Lihat, ada begitu banyak pizza di sini sampai ke langit. Tapi yang paling tidak beruntung, makan duluan. Dan itu adalah Diana. Baiklah, sudah cukup. Ini tidak lucu. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan dengan makanan ini. Tapi aku senang. Meskipun aku cuma dapat satu pizza, itu masih enak dan hangat. Lihat, kejunya melalak. Cantiknya. Wow. Ini luar biasa. Hei, hati-hati. Perhatikan di mana kamu membuang sampah. Apa bedanya? Yang petik rasanya enak. Hei, cukup. Berhenti. Baiklah, aku sudah lelah denganmu. Kamu membuang kulitnya padaku. Ambil kerak ini sebagai gantinya. Kalian lucu banget. Dan tidak ada yang menyentuhku. Ngomong-ngomong, ini waktunya aku makan pizza. Oh iya, Diana kamu benar. Pizzanya luar biasa. Oh, aku punya ide. Aku tahu cara makan senyaman mungkin agar tidak mengotori tanganku. Aku bisa menggulung senya seperti roti pita. Nah, sekarang enak dan nyaman. Hmm, itu sangat mengugah selera. Dengar, sekarang aku akan menunjukkan cara makan pizza dengan cepat. Nah, gimana? Keren, kan? Wow, aku tidak menyangka begitu banyak pizza bisa masuk ke mulut satu orang. Tentu saja bisa. Terlebih lagi, kamu bisa makan beberapa pizza berturut-turut. Oh, oh. Sepertinya tidak berjalan sesuai rencana. Apa yang harus dilakukan? Baiklah, apa yang kamu khawatirkan. Tapi sekarang semua pizza jadi melalui kami. Dan kita bisa menakmatinya. Oh, dimana pizzaku? Apakah kalian tidak malu? Beraninya kalian mencuri? Dasar nakal. Jangan teriak-teriak. Kami cuma lapar. Akhirnya saatnya aku untuk makan pizzaku. Aku sudah menunggu lama. Oh ya, ini sangat enak. Menaranya jatuh. Itu dia. Tapi menaranya tidak biasa. Tapi sangat, sangat enak. Oh, sosisnya tertinggal. Satu tiktak? Ya, bahkan itu tidak cukup. Aku punya sekotak. Lihat, apa yang Diana punya? Ya, lihat semua yang aku punya. Ini bukan hanya kotak biasa. Ini adalah tiktak raksasa. Ini keren abis. Tapi Lily bisa makan duluan. Aku tahu. Tiktakku beraroma Coca-Cola. Dan aku suka Coca-Cola. Lezat. Tapi sangat sedikit. Mary, sekarang geliranmu. Oke. Yeay. Aku selalu siap untuk makan sesuatu yang lezat. Apa itu tadi? Kenapa permainya tidak jatuh? Ayo cepat ke mulutku. Haha. Mary kehilangan semua permainnya. Oh, tidak ada yang seperti ini. Mereka hanya berbaring di atas meja. Di sini aku masih bisa memakannya. Lebih cepatnya menyedet pakai sedotan. Yeay. Aku senang. Diana, hanya kamu yang tersisa. Come on. Yeay. Hooray. Akhirnya geliranku untuk makan tiktak. Wow. Hmm, lihat. Ini banyak banget. Oh, ini enak banget. Oh, ya. Pasti itu enak. Mungkin kamu bisa berbagi dengan kami. Kamu punya banyak. Berbagi? Apalagi ini. Ini sangat lezat sampai aku bisa makan semuanya dengan senang hati. Astaga. Itu dia. Aku pilih ide bagaimana mencuri satu ketat dari Diana. Jika aku menguruhkan tangan seperti ini, dia pasti tidak akan menyadarinya. Mary, ulurkan tanganmu. Sekarang dia akan makan tiktak. Hei, dari mana kalian dapat seperti itu? Itu permenku. Baiklah, terserah. Persiaplah untuk serangan senjata permen. Ambil ini. Cukup. Berhenti. Tolong hentikan. Kalian akan tahu cara mencuri permenku. Eh, itu benar. Dia membarbarir kita dengan permen. Dan ini adalah peluru yang sangat enak. Aku bisa menangkap mereka di mulut dan memakannya. Oh, itu ide beli, ya. Ya, ambil ini. Oh, sepertinya aku habisan amunisi. Dan aku tidak punya apa-apa lagi untuk dimakan. Tapi, kami yang makan. Makasih banyak. Wow, kenapa aku butuh begitu banyak bawang putih? Aku setuju. Aku juga tidak butuh ini. Nasik buruk untuk kalian. Dan aku cuma dapat satu potong bawang putih. Tapi, kamu makan duluan. Baiklah. Aku akan menangainya secepat mungkin. Sekarang aku akan mengupas kulitnya. Jika tidak, itu sama sekali tidak enak dimakan. Wow, itu cara keren untuk mengupasnya. Apa yang kamu pikirkan? Sekarang saatnya makan. Oh, tidak. Aku tidak mau makan omong kosong ini. Kamu seharusnya melihat wajah kriputmu. Apa kamu tahu apa yang bisa membantumu? Ini, alat bawang putih. Dengan bantuannya, makan bawang putih akan sedikit lebih mudah. Ayo, Lily, buka mulutmu. Aku akan membantumu dan memeras bawang putih di sana. Tidak, terima kasih. Aku akan berhasil. Ayo, buka mulutmu. Jangan buka sendiri. Aku akan membantumu. Jadi, bagaimana? Apakah kamu suka bawang putih? Oh, tidak. Ini mengerikan. Aku tidak pernah mencoba sesuatu yang lebih buruk dalam hidupku. Oh, maaf. Oh, bau banget. Sekarang kita harus mengundus kotoran ini. Lily, agar nafasmu tidak bau, ambil permen karet ini. Oh, makasih. Aku tidak akan menolak permen karet. Oh, berhasil. Aku tidak mau makan bawang putih lagi. Kamu beruntung sudah makan bawang putih. Dan aku baru mau mulai. Tapi kenapa memakannya? Ini sangat tampan. Aku akan lebih keren jika mengalungkannya di leher. Dan memakannya sebagai hiasan. Tidak. Menurut aturan, kamu harus memakannya. Jadi, selamat makan. Aku berharap itu-itu akan berhasil. Kalian sangat kejam. Tapi aku tidak akan menggigit bawang putih seperti ini. Aku punya ide yang lebih baik. Untuk pengupas bawang putih dengan cepat, aku harus membuangnya ke dalam gelas dan mengocoknya dengan baik. Jadi, semua gumpalan akan tetap ada di sana, dan kepala bawang putih itu bisa dimakan dengan aman. Wow. Nah. Lihat itu. Sekarang mari kita coba. Come on! Wuh. Iya, Lily. Aku setuju. Buang putihnya sangat tidak enak. Aku seperti makan tempat sampah. Iya, dan baunya menyebar ke seluruh ruangan. Tapi tidak apa-apa. Aku tahu bagaimana menghilangkan baunya. Penyegar ruangan akan membantu kita. Tidak ada yang akan membantumu sampai bau itu hilang sendiri dari mulutku. Astaga. Dan sekarang apa yang bisa kita lakukan? Oh, itu dia. Jika nafasmu bau, semprotkan dengan pengharum ruangan. Nah, ambil ini. Oh, sepertinya aerosolnya habis. Nah, baunya juga hilang. Benar. Baunya juga sudah hilang. Walaupun rasanya juga tidak enak. Diana, sekarang giliranmu makan bawang putih. Oh, aku mohon. Boleh aku tidak usah makan segunung bawang ini? Kamu harus. Ayo makan. Kamu percaya padamu. Semoga aku tidak sakit. Nah, aku harus sabar. Aku gadis yang kuat. Aku bisa bertahan dengan bawang putih. Oh, ini mengerikan. Aku tidak bisa makan ini. Wow. Dia memakainya dengan kulitnya sekaligus. Ada sedikit yang tersisa. Aku harus berurusan dengan itu. Hati-hati. Jangan pulang sampah. Dia terbang ke tempatku Mary dan aku. Aku tidak peduli sekarang. Yang ku pedulikan adalah bau mulutku. Oh ya, itu mengerikan. Tapi aku tahu apa yang bisa membantu kita. Jika kita memotong sumber bau musuk ini, kita akan membuangnya ke dalam ruangan. Ah, aku tidak bisa bernafas. Tolong, selamatkan aku. Semoga dia baik-baik saja. Oh, tentu saja dia masih hidup. Dia hanya pingsan karena bau musuk. Maafkan saya? Semua baik-baik saja denganku. Aku hidup. Maaf, Diana. Tapi itu harus dilakukan. Hmm, berapa banyak permen mata selai jeruk. Kau memiliki banyak dari mereka dan aku tidak punya satu permen satupun. Oh. Dan itu sama sekali tidak lucu. Dan ini benar-benar tidak lucu. Ambil itu. Walaupun hanya satu permen mata, tapi tetap lezat. Aku rasa Mila sangat marah padaku. Aku pikir dia akan terhibur oleh luconku. Aku harap dia tidak menganggap ini terlalu serius. Tapi aku pikir itu sangat lucu. Mila, lihat apa yang aku lakukan. Sakit sekali. Mataku. Dia hilang. Apa? Oh, sungguh menakutkan. Jauhkan dia dariku. Apa yang kalian lakukan? Aku akan mati lemas. Dia sangat menderita. Dia tidak bisa bernafas. Oh, enak. Ini pasti sangat enak. Wah. Dari mana ini dia? Ini sangat menjijikan. Setelah semua yang gila ini, menyeruput selai permain mata jelat yang lezat adalah hal yang aku butuhkan. Oke. Aku setuju. Aku juga ingin melahap cemilanku secepatnya. Lihatlah betapa besar permain mataku. Alex, apa yang kamu tunggu? Aku akan memakan permain matamu sendiri. Ada lagi. Aku bisa mengatur tumpukan cemilanku sendiri. Mungkin kamu bisa membaginya denganku. Kalau begitu, aku juga. Kita berteman. Teman-teman. Jangan coba-coba. Aku tidak akan berikan apapun kepada kalian. Apa yang terjadi? Aku bisa melihat dengan baik. Mata-matamu, Alex. Mengapa semua orang memiliki begitu banyak cemilan dan aku hanya punya satu, Twix? Aku harap sedangnya ini sangat lezat. Aku bukan tempat sampah yang bisa seanaknya kamu lempar. Apa yang kamu tunggu? Kamu bertiga seperti gadis kecil. Aku punya ide untuk membagi sebatang coklat menjadi beberapa bagian yang lezat dengan gergaji ini. Ini pasti akan membantuku. Aku harap Alex tidak akan menangis lagi. Ambil itu, Twix. Jangan sakiti kami dengan gergajimu. Aku tidak membutuhkanmu. Gergaji ini dirancang untuk coklat. Ini enak. Oh, Tuhan. Twix terlezat yang pernah aku miliki. Sekarang giliranku untuk memakan coklat. Tapi pertama-tama, kita harus membuka bungkusannya. Aku tahu cara untuk melakukannya. Ini enak. Sangat enak. Tapi pasti ada sesuatu yang hilang. Kau tahu? Pasangan apa yang sempurna dengan coklat? Susu! Aduh, mengapa semuanya terbang di wajahku? Aku tidak bisa membayangkan betapa lezatnya kombinasi ini. Susu coklat, Twix. Surga coklat yang sesungguhnya. Enak sekali. Aku sangat tidak ingin kehabisan coklat. Apa yang kalian lihat? Alex, kamu juga bisa memulai makan. Aku baru saja merebatkan ide bagus. Tentu saja coklat yang lezat ini, tapi membosankan jauh lebih keren kalau kita membuat menara besar dari mereka. Nutella akan sangat menarik perhatian. Aku akan mengambil banyak nutella dengan ini. Wow, Alex. Kami tidak tahu kau bisa melakukan menara seperti itu. Tentu saja, aku bisa melakukan lebih baik dari itu. Aku harap menara ini mencahkan beberapa jenis rekor. Aku benar-benar ingin semua orang mengetahuinya. Tapi ini sangat enak. Lebih baik kita memakannya saja. Apa yang kalian lakukan? Ini menaranya berguncang. Kalian akan merusaknya. Alex, maafkan kami. Hanya saja, coklatnya sangat enak. Tidak apa-apa, halam ini menyelamatkanku. Sayang sekali dengan menara itu. Wow, ada segunung keripik. Semua ini milikku. Ya, kalian memiliki banyak keripik tapi aku hanya punya satu keripik yang kecil. Aku bahkan tidak bisa melihatnya dengan baik. Kamu harus melihatnya dengan kaca pembesar. Sample ini terlihat sangat mengugah selera. Aku rasa aku mendapatkan spesimen yang sangat lezat. Aku harus mengujinya secara empris. Enak dan juga sangat kecil. Alex, giliranmu. Akhirnya, aku merasa sangat lapar. Siapa yang menutup keripik mereka seperti ini? Tidak ada yang bisa membukanya dengan cara ini. Kamu harus melakukannya tanpa bantuan ekstra di sini. Sekarang ini adalah masalah yang berbeda. Sekarang aku akan mengajarimu cara makan keripik dengan master dan kamu belajar. Hop! Nyam. Enak. Iya. Keripik ini benar-benar renyah. Akhirnya giliran aku untuk memakan makanan lezat ini. Oh! Berhenti! Itu sangat sakit. Maafkan aku, tapi tidak ada yang bisa kulakukan. Keripiknya sangat enak. Berhenti! Dan helm ini menyelamatkanku. Aku sama sekali tidak bisa merasakan pukulannya, tapi aku tahu bagaimana kita bisa membalasnya. Yang kita harus lakukan adalah melepaskan kunci chip ini dengan mesin. Ini enak, tapi sangat sulit. Jangan brokoli. Biji aneh. Biji aneh macam apa yang aku dapatkan. Rasanya sangat menjijikan. Tapi aku pikir aku tahu apa yang harus aku lakukan dengan itu. Jika aku menanam benih dan merawatnya, pasti akan berubah menjadi sesuatu yang sangat lezat. Kamu harus menanam dengan baik. Berhenti merengek. Berapa lama aku harus menunggu ini sampai tumbuh? Apa yang kalian tunggu? Kalian pasti punya waktu untuk memakan brokolimu. Melihat mereka saja sudah membuatku muak. Ini seperti kucing di mulutku yang berkeliaran di jalan. Bau sekali. Ini membutuhkan sesuatu untuk segera dibersihkan. Berhenti. Aku hanya perlu air untuk menyiram benih. Oh, ada sesuatu yang terjadi. Ini mengguncang. Aku harap ini aman. Hahaha, Julie menanam brokolinya sendiri. Iya, itu cukup banyak. Sekarang kamu harus memakannya. Oh, Tuhan tidak. Bagaimana? Apakah itu baik? Tidak. Oh, tidak. Sangat menjijikan. Berhenti tertawa. Mila, sekarang giliranmu. Aku tidak ingin memakan brokoli ini. Mungkin kalian bisa menyingkirkannya. Lihat ada Mickey Mouse. Di mana? Bagaimana naifnya kalian? Sekarang kita harus menyingkirkan semua brokoli ini. Berhenti. Kamu pikir kamu paling pintar? Tidak mungkin. Khusus untuk itu, aku akan mengambil semua brokolimu. Aku menyelesaikannya. Dan inilah yang semua yang kalian buang. Aku pikir kita berteman. Teman tidak menipu. Jadi selamat makan. Hahaha. Oh, wow. Ada banyak twigs di sini. Apa itu banyak? Kamu beruntung. Tapi aku cuma punya satu batang coklat. Hei, hati-hati dengan bungkus permainmu. Jangan berteriak padaku. Sekarang bagaimana kabarmu? Aku mau motong ini dengan gergaji mesin. Oh tidak, jangan. Lakukan itu, aku mohon. Jangan berteriak. Itu bukan untukmu, tapi untuk coklatku. Lebih tepatnya untuk dua coklat. Aku lupa ada dua tongkat di twigs. Lupa? Apa kamu juga lupa bahwa coklat terbang ke segala arah saat digergaji? Daripada marah, mereka bisa senang untukku. Aku tidak cuma punya satu batang coklat, jadi banyak banget. Jika kamu sudah makan semua coklatnya, maka aku saatnya beraksi. Sekarang kita buka bungkusnya. Aku bilang semuanya. Sekarang aku bisa makan. Aku suka twigs. Mereka selalu lezat, terutama saat ada begitu banyak. Aku punya ide. Kenapa aku harus makan coklat kering? Kan lebih enak jika aku bisa menjurupkannya ke dalam susu. Apa kamu bercanda? Kenapa semua terbang ke arahku? Jangan berisik. Lebih baik lihat bagaimana susu dengan cepat berubah jadi coklat. Kamu pasti belum pernah melihatnya seperti itu. Kamu bisa makan makanan lezat dan juga minum minuman lezat. Ya, aku lihat kamu hampir selesai. Jadi sekarang aku bisa makan coklat juga. Sekarang meniup bungkus permainnya. Nah, jadi gimana? Katakun itu keren. Tapi itu belum sesuanya. Saatnya mulai proyek konstruksi yang penting. Semua coklat ini adalah bahan bangunan yang kuat dan enak. Dan Nutella akan merekatkan semuanya. Dia akan melengkapi coklat yang ideal untuk menempelkan satu liadana yang lainnya. Ayo membangun. Astaga. Kamu melihat apa yang bisa aku lakukan? Ini adalah menerah coklat pertama di dunia. Ya, itu sudah mencapai awan. Aku tidak bisa menyelesaikannya tanpa tangga. Aku tidak menyangka aku adalah pembangun yang hebat. Kamu tahu kan? Ini adalah kesempatan kita. Tentu saja aku mengerti. Ayo, kita makan. Aneh. Kenapa semuanya bergetar? Oh, tidak. Tolong. Semoga dia masih hidup. Beraninya kalian. Ini coklatku. Untung aku pakai helm. Dia menyelamatkanku. Oh, apa itu? Kenapa aku sangat tidak beruntung? Aku cuma punya satu mata. Dan itu sangat kecil. Kamu memang kurang beruntung. Kalau kamu kecil awal, aku akan membuatmu kotor. Ambil ini. Jadi gimana? Enak? Cukup. Aku tidak akan membuang waktuku. Ayo makan. Makan? Aku akan melakukan lelucuan yang sangat lucu kali ini. Aku butuh sawas tempat biasa. Sepertinya dia akan percaya. Hei, lihat. Aku menyukil mataku. Apa? Ini mata asli. Buang itu? Sekarang. Oh, apa itu? Sebetulnya dia tersedak. Kita butuh pukulan cepat di belakang. Jadi semuanya akan baik-baik saja. Betapa lezatnya bola-bola coklat ini. Aku akan makan semuanya. Apa? Dari mana mata ini? Mengerikan. Sepertinya matanya benar-benar terlihat seperti yang asli. Tentu saja seperti aslinya. Perbedaannya cuma mata ini jauh lebih enak. Dan ada isian lezat di dalamnya. Isian ketamu? Selalu lihat aku. Sekarang giliranku untuk makan permain karet ini. Ada yang hilang? Mata lagi. Tidak, jangan sentuh ini. Aku akan berurusan dengan mereka. Bagi satu saja. Kamu kan teman. Bagikan dengan kami. Tidak ada lagi yang bisa dibagikan. Aku makan semuanya. Lihat, itu kosong. Apa ini? Kenapa aku melihat sangat baik? Itu semua karena keserakahan. Ya, benar. Ya, kamu sangat lucu. Kenapa aku selalu dapat sedikit? Dan kita punya banyak keripik. Tapi kamu tidak. Satu keripik dan kamu bahkan tidak bisa mengekatnya. Ini sangat kecil. Kenapa dia merekak di bawah meja? Apa maksudmu kenapa? Aku harus memakannya. Pinset bisa membantuku. Apa kamu akan makan lebih cepat daripada tetawan? Baiklah. Aku akan segera makan rasulku. Tapi aku tidak bisa membukanya. Apa ini? Kenapa sangat geras? Haha, Peter lemah. Seperti perempuan. Tidak, aku bukan perempuan. Lagi pula ada cara yang lebih baik untuk membuka keripik. Kamu hanya perlu memotong bukusnya. Aku sudah bilang. Dan agar tanganku tidak kotor, biarkan keripik itu terbang dan ke mulutku. Oh, enaknya. Yay. Wow. Oh. Oh ya. Aku tidak berpikir seorang lelaki bisa terluka dengan sebungkus keripik. Saatnya aku makan. Hmm, enaknya. Ini luar biasa. Aduh, sakit. Menyakitkan untukmu, tapi rasanya enak. Aku hidup. Atau tidak? Keripik ini enak banget. Aku tidak akan bisa berhenti. Ini tidak mungkin. Mereka terlalu keren. Dan terlalu banyak. Hati-hati. Ada penembakan terjadi. Oh, kamu juga bisa memberiku helm. Kamu tidak perlu helm di sini. Kamu perlu memecahkan semua keripik ini. Oh, wow. Kamu hebat. Ukulan yang sempurna. Apa? Apa itu tadi? Tolong aku keluar. Oh, jangan brokoli. Brokoli? Tapi kenapa aku cuma punya semacam benih? Rasanya juga tidak enak. Oh, itu dia. Aku harus menanamnya. Jadi, dia akan tumbuh darinya. Hei, berhenti ngotorin kami. Berhenti. Tanahnya terbang ke kita. Oh, aku tidak sengaja. Mulutku jadi penuh tanah. Dan jangan marah. Aku hanya menggali lubang untuk beji ini. Dan sementara itu tumbuh. Ayo, makan brokolimu. Rupanya giliranku sekarang. Tapi masalahnya aku beji brokoli. Ini tidak enak. Mulutku seperti ada ketoran kucing. Ya, aku benci brokoli. Aku belum pernah makan yang lebih buruk dari ini. Oh, air. Belikan padaku. Belikan ini. Kola akan membantu lubangannya tumbuh. Membantu? Sebenarnya kamu mengambilnya dariku. Dan itu bukan bunga. Itu brokoli. Oh, ya. Tapi aku menembuhkannya. Begitu lama. Aku harap itu enak. Tidak. Rupanya aku tolong ke kebun yang buruk. Brokolinya mengerikan. Ini tidak mungkin dimakan. Haha. Kamu juga mengotori wajahmu sendiri. Berhenti tertawa, Julia. Hanya kamu yang tersisa. Aku? Tapi itu sangat besar. Aku tidak bisa memakannya. Itu dia. Aku punya ide. Lihat. Ada kapal terbang. Anda sepercaya? Sekarang aku akan membuang ini. Jadi dia memutuskan untuk menipu kita. Untung aku punya makhluk khusus di sini. Oh, ini sangat hambar. Lihat aku makan semuanya. Itu mengerikan. Mengerikan ketemu. Inilah yang kamu buang. Ucapkan terima kasih. Aku tidak akan makan sebanyak itu. Tapi sepertinya aku harus. Skittles. Keren. Tapi aku mau lebih. Haha. Julia punya paling sedikit lagi. Tidak hanya sedikit. Aku punya satu permen. Tapi kalian bersuka cita lebih awal. Aku punya rencana brilian. Bagaimana aku bisa meningkatkannya? Untuk melakukan ini, aku butuh iPhone biasa. Aku hanya perlu memperbesar permen di kamera. Keren. Sekarang jadi lebih besar dan pasti lebih enak. Wow. Ya, itu ajaib. Kelesatan seperti itu. Aku senang. Peter, sekarang geliranmu. Dengan senang hati. Dengar, sekarang aku akan menangkap semua permen dengan mulutku. Apa kalian pernah melihat ini? Oh, agak meleset. Sedikit. Kamu tidak menangkap apa-apa. Dan semua orang sudah melupakannya. Sekarang aku akan makan. Boleh aku ambil satu permen darimu? Mungkin yang kuning? Tentu saja tidak. Ini dilarang. Ini milikku. Bagian tersulit tetap ada. Warna apa yang harus dipilih? Permen mana yang akan aku makan dulu? Aku butuh rulet di sini. Wow. Warna apa yang aku dapatkan? Aku akan memakannya. Wow. Dan aku akan mulai dengan hijau. Wow. Ngomong-ngomong ini warna favoritku. Jadi aku beruntung. Dan aku akan makan semuanya berturut-turut. Manisan ini terlalu enak. Kalau gitu aku ambil kapsulnya. Apa di sana? Oh, ini bersinar. Oh, lihat. Seberapa besar permen ini. Ini sangat lezat. Ada juga banyak permen di dalamnya. Wow. Cukup untuk seumur hidup. Ini bisa untuk kita semua. Apa? Aku juga mau lotre. Ayo bagikan pada kami. Oke. Tentu saja. Berikan tanganmu. Aku tidak serakah. Ada cukup permen untuk semua orang. Makasih, Peter. Kuset umpuk besar, Poppits. Aneh. Aku pikir milikku rusak. Aku tidak bisa menekan tombolnya. Apa yang akan kamu lakukan? Afobe berhenti mengendusnya. Kamu tidak bisa makan itu. Salah. Popitnya berterbuat dari selai jeruk dan rasanya lezat. Wow. Sungguh keberuntungan yang luar biasa. Nah, tidak banyak yang tersisa. Aku melakukannya dengan cepat. Apa yang kamu lihat? Sekarang kamu. Mungkin Poppitsku juga permen. Aku rasanya tidak terlalu kaku. Oh, itu coklat. Aku bahkan lebih beruntung daripada yang aku harapkan. Coklat putih favoritku dengan permen di dalamnya adalah kombinasi yang sempurna. Aku harap aku bisa mencobanya. Itu poin yang bagus, Fobie. Aku tidak akan berbagi. Mia ada cat di seluruh wajahmu. Masalah besar. Aku bisa memperbaiki dengan cepat. Itu saja. Sudah hampir bersih. Lebih baik. Aku ingin tahu selai jeruk atau coklat. Sepertinya tidak keduanya. Ini adalah ikon Poppits yang sesungguhnya. Ini keren kita bermain. Ya Tuhan ini sangat menyenangkan. Ya, aku pasti bisa menggunakannya sekarang. Wow, keripik. Ini berita bagus. Tapi mengapa masing-masing dari kita hanya memiliki satu toples? Tidak tahu. Aku pikir kita harus tetap mencobanya. Ada apa, Fobie? Aku belum mengerti. Keripiknya terbang tepat ke matamu. Itu lucu. Aku tidak melihat apapun yang lucu. Aku pikir toples itu kosong. Itu saja. Aku pasti akan segar kembali. Saatnya memeriksa apa yang ada di dalam toplesku. Aku harap ada porsi yang lebih besar. Biar kulihat. Tidak mungkin toples ini tidak ada dasar dan juga tidak ada keripik dalamnya. Dani, lihat meja. Itu mereka. Bagaimana mungkin aku bisa melewatkan mereka? Aku pikir ada selusin di sini dan tentu saja lebih baik. Selamat untukmu. Apa yang salah denganmu? Aku pikir aku menghirup bumbu itu. Aku benar-benar ingin bersin. Wih. Sekarang saatnya untuk penyegaran kembali. Kita mulai. Kamu menghancurkan semua keripikmu. Oh tidak. Mia, jangan membuat kesalahan yang sama sepertiku. Percayalah. Aku tahu bagaimana menangani makanan. Wow, keripiknya banyak sekali. Mereka tidak akan habis. Ada ratusan tumpuk kan ini? Wow, apakah boleh aku coba? Tentu saja tidak. Jauhi makananku. Aku bisa mengatur sendiri tanpa bantuanmu. Sungguh luar biasa. Bagaimana Anda bisa masukkan semua ini? Aku mampu melakukannya lebih dari itu. Wow, sepertinya ada yang tersedak. Saatnya menyelamatkan Mia. Sebentar, aku sedang dalam perjalanan untuk membantumu. Terima kasih banyak, Dani. Kamu benar-benar teman sejati. Tapi apa yang sama dengan kola ini? Mengapa ia memercikiku kemana-mana? Sungguh mimpi buruk. Aku basah kuyuk. Aku bahkan tidak tahu bagaimana hal itu bisa terjadi. Betapa banyak Kit Kat. Aku tidak akan mengatakan ada banyak sekali. Sepuluh saja sudah lumayan. Dan Fobie hanya memiliki satu pecundang. Tapi aku syukur ini yang pasti enak. Tapi aku yakin ini adalah yang paling lezat dari semuanya. Oh, sungguh lapisan coklat yang tebal. Bagus sekali. Aku juga menyukai waffle dalam Kit Kat. Kamu melempar remah-remahan pada kami. Maaf, itu keluar secara tidak sengaja. Kita akan mengingatkanmu tentang itu. Lain waktu, tetapi untuk saat ini Mia harus melanjutkannya dengan coklat. Aku pikir ini ada yang bagus. Betapa cerdik dan cepatnya kau menyikirkan pemungkusnya. Keren. Aku tidak membutuhkannya sama sekali. Aku hanya tertarik pada coklat. Aku tidak bisa memotongnya dengan garpu dan pisau. Aku bisa melakukannya tanpa mereka. Sungguh luar biasa enak. Ini luar biasa. Ini tak terbentuk. Ini adalah bar terbaik yang pernah ada. Kemana sopan santunmu, Mia? Kamu tidak terlihat seperti dirimu sendiri. Satu batang permen telah jatuh. Cepat angkat. Aku tidak ingin terkena tangan panasmu. Dhani sadarlah. Kamu memiliki seratus batang permen lagi untuk dimakan. Fobi benar. Lanjutkan dengan itu. Kalian tidak bisa melakukannya begitu saja. Ini perlu pendekatan khusus. Aku telah memutuskan untuk membangun sesuatu yang besar. Kalian belum pernah melihat struktur seperti itu sebelumnya. Aku yakin. Ini benar-benar luar biasa. Aku akan membutuhkan tangga untuk sampai ke atas. Selesai. Ini adalah batu bata manis terakhir. Jangan pernah memintaku untuk turun. Di sini sangat menyenangkan. Jika kamu tidak mau, baiklah. Ini bagus untuk kita. Maafkan aku, Dhani. Tapi pembangunan ini sudah selesai. Oh, tidak apa yang telah kau lakukan. Aku berusaha keras. Tidak ada pilihan lain. Kita harus mengambil langkah ini demi coklat. Dan kami tidak menyesali apapun. Ini sangat berharga. Kapan lagi kita akan mendapatkan kesempatan untuk menikmati makanan manis itu. Ini bisa saja dibuang. Di sini laku. Semoga kalian tidak merindukanku. Aku merasa sedikit kusih. Untung aku memakai helm. Betapa lucunya kamu. Akhirnya aku memiliki porsi terbesar. Seratus coklat sekaligus. Berapa banyak yang kamu dapatkan? Dhani hanya perlu satu. Itu konyol. Aku rasa tidak. Aku tidak berpikir ada sesuatu menyenangkan tentang hal ini. Lihat. Ada lebih dari satu permen karet dalam satu kemasan. Ini bagus. Mia, maafkanku. Aku tidak berpikir aku akan memukulmu. Baiklah, mari kita lakukan ini. Aku akan menunjukkan kepadamu bagaimana cara kipas permen karet yang sungguh ini. Aku akan lebih bagus lagi jika mereka tidak membuang sampah di mana-mana. Kamu sangat pendendam. Kalian seharusnya tidak memukulku. Apa yang kau lakukan, Dani? Ini terlihat aneh. Tapi ini sangat nyaman. Sebentar. Dan aku sudah memasukkan semua permen ke dalam mulut. Dan sekarang lihatlah gelembung-gelembung yang bisa aku tiup. Wow, kamu harusnya bekerja di sirkus. Aku harap itu adalah pujian. Jika demikian, terima kasih, Mia. Bravo, itu hebat. Sekarang giliranmu, Mia. Wow, kamu melepas bumbungkusnya lagi sekaligus. Itu mengagumkan. Aku bisa melakukan trik seperti itu dengan mudah. Aku juga bisa menyedot permen karet di mulutku dengan penghisap debu. Wow, sungguh gelumbung yang besar. Aku pikir sudah waktunya aku meledakannya. Maafkan aku, Mia. Tapi aku tidak bisa menahannya. Aku lebih suka menutupi diriku sendiri. Apa yang kau lakukan, Dani? Aku tidak bisa melihat apa-apa. Ini mungkin karena permen karetnya ada di seluruh wajahku. Sepertinya ada sesuatu yang salah denganku. Kamu baru saja mengupas alismu kembali. Sungguh ini sangat menyenangkan untuk ditonton. Aku tidak peduli ini salahmu. Tapi aku akan baik-baik saja. Sudah waktunya bagiku untuk melahatih rahanku juga. Hati-hati, Fobie. Kamu juga bisa mencahkan meja. Aku terburu-buru untuk melepaskan bungkus permen. Maaf. Apakah kamu pernah memiliki permen karet? Bagaimana kamu bisa melakukan begitu banyak? Makanan dalamnya. Ayo lah, itu bukan apa-apa. Itu bukan masalah besar. Fobie, kemana kamu akan pergi? Berhenti aku memegangmu. Dani, tidak ada gunanya. Balonnya sangat besar. Kita harus melakukan penyelamatan. Ada jangan keluarnya. Kamu perlu menembak-nembakan ketapel dan meledakkan balonnya. Baiklah, itu bukan ada yang buruk. Aku pikir aku bisa melakukannya. Di sana kamu lewatkannya. Biar aku di sini coba. Apa kamu yakin? Oh, gelembungku meledak. Berhasil, tapi sekarang jatuh. Aku akan mencoba menangkapnya. Oh, tidak. Kamu gagal lagi. Maaf. Aku sudah mencoba yang terbaik. Terima kasih. Kenapa setiap orang punya-punyak coklat? Dan aku cuma dapat satu twix. Ini tidak adil. Hey, perhatikan kemana kamu membuang sampah. Apa yang kamu lakukan? Berhenti pengecah seperti buruk. Lagian, aku punya cara membagi coklat ini dari beberapa bagian yang enak. Gergaji akan membantuku dalam hal ini. Ah, sekarang ambil ini. Cukup. Jangan sentuh kami. Aku tidak bermaksud. Gergaji ini untuk coklatnya. Kalian tidak perlu takut. Ya, tapi coklat kami tetap kena akibatnya. Hah, apa kalian menerita? Oh, lihat. Sekarang twixnya jadi kecil-kecil. Sekarang jadi lebih mudah untuk makan. Saatnya untuk nyobain. Hmm, ternyata luar biasa. Oke. Aku sudah selesai. Oh, masih ada sedikit lagi. Ya, itu enak banget. Ya, baiklah. Sekarang saatnya aku untuk nyobain makananku. Oh, ada satu yang tersisa. Hmm, ini enak banget. Aku tidak bisa membayangkan betapa lezatnya itu. Oh, susu coklat dan rasa coklat batangan. Ini pasti akan sempurna. Hmm. Hei, hati-hati. Oh, maaf. Aku tidak sengaja. Ya, sekarang aku yakin ini semua pasti akan jadi lebih enak. Susunya akan jadi susu coklat. Hmm, ya, ini luar biasa. Dan aku sudah selesai. Apa yang kamu lihat? John, kamu bisa mulai makan. Oh, aku baru saja dapat ide unik. Makan coklat saja itu mempesankan. Akan lebih keren membangun menara yang luar biasa dari mereka. Nah, ini dia. Saatnya beraksi. Nutella ini akan beraksi sebagai semennya. Hmm, aromanya luar biasa. Kita mulai. Susun satu persatu. Wow, John, kamu pembangun yang hebat. Ya, setiap lelaki tahu bagaimana membangun. Apalagi saat ada menara coklat. Ya, ini sudah sangat tinggi. Aku memang hebat. Keren, abis. Nah, dan setiap perempuan harus bisa makan sesuatu yang dibangun oleh anak laki-laki. Oh, apa yang kalian lakukan? Kenapa menara yang bergetar? Ah, tidak. Oh, John, maafkan kami. Coklatnya terlalu enak. Ya, semuanya baik-baik saja. Halem ini menyelamatkanku. Hah, ha, ha.